Intro Innalilahi Nia Ramadhani terkenal musibah di saat dirinya masih dalam proses hukum Namun sebelum kita lanjut membahas video ini Pastikan sahabat sensasi selap telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan berita menarik seputar selebriti terupdate dari channel ini Jika sudah mari kita bahas Haji Priyanti Nur Ramadhani yang lebih dikenal sebagai Nia Ramadhani adalah Seorang pemeran Indonesia yang berasal dari suku Sunda dan berketurunan Norwegia Belanda Ia dan kakaknya dibesarkan oleh ibunya setelah kedua orang tua mereka bercerai saat ia masih berusia 9 tahun Nia Ramadhani lahir di Jakarta pada 16 April 1990 Dan memiliki usia 31 tahun sekarang ini Menikah dengan Anindra Ardiansyah Bakri pada tahun 2010 Pernikahan keduanya dikaruniai tiga anak yakni Mikaela Selinyandra Bakri Dikutip sensasi selok dari suara.com Nia Ramadhani dan Ardi Bakri saat ini masih menjalani hukum atas kasus narkoba yang menimpanya Di tengah situasi itu muncul rumor perceraian dikebarkan Nia Ramadhani gugat cerai Ardi Bakri Berhempus kabar jika Nia Ramadhani menggugat cerai Ardi Bakri Bahkan ibu tiga anak itu disebut telah mendaftarkan perceraian ke pengadilan agama Menanggapi rumor tersebut pihak pengadilan agama Jakarta Selatan wilayah Di mana Nia Ramadhani dan Ardi Bakri memberikan klarifikasi Di tanggal ini 15 Maret 2022 belum ada nama tersebut Nia Ramadhani mengajukan ke sini kata tas lima Humas pengadilan agama Jakarta Selatan dikutip dari kanal Youtube SCTV pada Jumat 18 Maret 2022 Belum diketahui dari mana sumber itu berasal Namun satu hal dalam hubungan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri pasangan itu kerap terlihat mesra Meski menghadapi banyak cobaan Beberapa kali hadir dalam sidang keduanya tak jarang terlihat kompak lewat warna baju yang selaras Selain itu Ardi Bakri juga tak sungkan melindungi istrinya dari kepungan orang-orang usai menjalani sidang Bahkan saat Nia Ramadhani ditangkap bersama supirnya di kasus narkoba Ardi Bakri pun datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri Kini pasangan suami istri itu sama-sama mendekam di penjara Sebelum tersandung kasus narkoba Rumah tangganya Ramadhani dan Ardi Bakri terbilang harmonis Dan sang artis bahkan menaruh kepercayaan pada suaminya semisal bertemu dengan mantan pacar Kalau misalkan pasangan kita bertemu sama mantannya harusnya menurut Aku biasa aja karena itu kan udah lewat ujar Nia Ramadhani pada Maret 2021 Ardi Bakri pun bakal melakukan hal yang sama dengan Nia Ramadhani Ia tak mau membatasi ruang gerak sang istri Ia tak mau membatasi ruang gerak sang istri Sekalipun nantinya akan bertemu dengan sam mantan Aku setuju tak masalah pasangan bertemu mantan Kalau gue yes Ungkap Ardi Bakri Nah sekian dari video ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like share dan nantikan video menarik selanjutnya dari sensasi Selam sampai jumpa lagi